Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Di video kali ini kita akan membahas mengenai biaya kuliah dan juga SPI di Universitas Pekalongan untuk tahun ajaran 2022-2023 untuk kalian yang masuk ke dalam reguler 1 Nah, ini kelompoknya ada nilai tes A, tes B, dan juga tes C Untuk fakultasnya apa aja? Ada ekonomi, hukum, perikanan, pertanian, ilmu kesehatan, KIP, teknik, hingga fakultas farmasi Nah, buat kalian yang udah penasaran, yuk ikutin videonya sampai akhir ya Nah, yang pertama untuk reguler 1 ini ada fakultas ekonomi Jadi di fakultas ekonomi ini ada 2 prodi Yang pertama ada prodi manajemen S1 Dan yang kedua ada akuntansi S1 Nah, bagi kalian yang masuk ke dalam kelompok nilai tes A Untuk biayanya adalah 6 juta Tes B 7 juta, dan tes C ini 8 juta Ini untuk biaya kuliah Sedangkan, oh sorry Oh ya, ini untuk SPI-nya ya teman-teman ya Nah, untuk biaya pendidikan manajemen S1 ada di angka 4.180.000 rupiah Berikutnya untuk S1 ada di angka 4.060.000 rupiah Kita next fakultas yang berikutnya Ada dari fakultas hukum nanti untuk SPI-nya Untuk ilmu hukum S1 kalian kelompok tes A SPI-nya ada di angka 6 juta untuk tes B 7 juta Dan untuk tes C ada di angka 8 juta Untuk biaya pendidikannya ada di angka 4.180.000 rupiah Oke, kita next ke fakultas berikutnya Ada fakultas pertanian Untuk SPI-nya, budidaya perairan S1 Untuk nilai tes A ada di angka 3.500.000 rupiah Ini ada di angka 3.900.000 rupiah Kita next yang berikutnya ada Dari si fakultas pertanian Ada prodi agro teknologi S1 Untuk nilai tes A, tes B, dan tes C SPI-nya sama ada di angka 4.500.000 rupiah Untuk biaya pendidikannya ada di angka 3.900.000 rupiah Oke, kita next yang berikutnya ada dari Fakultas Ilmu Kesehatan Ada prodi kesehatan masyarakat dan fisioterapi D3 Tadi kesmasnya S1 Untuk tes A 6 juta, tes B 7 juta, dan tes C 8 juta Sedangkan untuk kalian yang ambil ilmu keperawatan Kalau kelompok tes A 8 juta, tes B 9 juta, dan tes C ada di angka 10 juta Untuk profesi nurse ini jauh lebih murah ya Yaitu untuk nilai tes A, tes B, ataupun tes C ada di angka 2.500.000 rupiah Nah, untuk biaya pendidikannya untuk kesmas S1 itu 4.525.000 rupiah Ilmu keperawatan 5.460.000 rupiah Untuk fisioterapi D3 5.980.000 rupiah Oke, berikutnya kita beranjak ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Di sini ada beberapa jurusan ya Ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Dan ada pendidikan bahasa Inggris yang semuanya adalah S1 Untuk nilai tes A ini semuanya 6 juta Tes B 7 juta, dan tes C 8 juta rupiah Lalu bagaimana untuk biaya pendidikan? Untuk biaya pendidikan matematika S1 ini ada di angka 3.680.000 rupiah Untuk pendidikan bahasa Inggris S1 ini 3.680.000 rupiah Sedangkan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini juga sama ya 3.680.000 rupiah Oke Kita next ke Fakultas Teknik Ada teknologi batik D3 Dengan SPI di kelompok tes A, tes B, ataupun tes C Ini sama sebesar 3.500.000 rupiah Untuk teknik konstruksi D4 ada di angka 6 juta Itu berlaku untuk nilai tes A, tes B, ataupun tes C Lalu untuk biaya pendidikan Bagi kalian yang ambil teknologi batik D3 Biayanya ada di angka 3.900.000 rupiah Dan untuk teknik konstruksi D4 ada di angka 4.225.000 rupiah Yang selanjutnya ada dari Fakultas Farmasi Di sini ada Farmasi S1 dan juga Farmasi D3 Untuk nilai tes A di Farmasi S1 8 juta sedangkan D3 7 juta Untuk tes B S1 9 juta sedangkan D3 8 juta Dan yang terakhir untuk tes C di S1 10 juta sedangkan D3 9 juta rupiah Untuk biaya pendidikannya untuk Farmasi S1 ada di angka 5.725.000 rupiah Sedangkan untuk Farmasi D3 ini agak sedikit di bawah Yaitu ada di angka 5.260.000 rupiah Oke teman-teman semua itu tadi informasi dari aku mengenai biaya pendidikan di Universitas Pekalongan Semoga membantu ya untuk kalian yang masih ragu nih Kira-kira mau ambil Universitas atau Fakultas atau program studi apa Yuk untuk semuanya tetap semangat Jangan lupa belajar dan berdoa Sukses selalu See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh